Asosiasi Provinsi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau ASPROF PSSI Banten menggelar Kongres Biasa Tahunan yang berlangsung diolah TB Suwandi Pemkap Serang Minggu 24 September 2023. Dalam acara Kongres Biasa tersebut, turut dihadiri Perwakilan Eksekutif Komite PSSI Eko Setiawan, Ketua ASPROF PSSI Banten Pilar Saga Ihsan, Ketua ASP Kapse Provinsi Banten, serta perwakilan masing-masing klub sepak bola se-Banten. Dalam sambutannya, Ketua Umum ASPROF PSSI Banten Pilar Saga Ihsan mengatakan, digelarnya Kongres Biasa Tahunan ini bertujuan melaporkan pertanggung jawaban, serta membuat rencana program-program ASPROF untuk ke depannya. Selain itu, Pilar juga menjelaskan, pihaknya ke depan berencana akan menggelar pertandingan Liga 3 yang bertujuan untuk mencari bebit-bebit unggul pemain sepak bola khususnya di Provinsi Banten. Dan tentu saja yang paling dekat saat ini adalah kita persiapan terkait pelaksanaan Liga 3 di Provinsi Banten. Insya Allah akan diselenggarakan di bulan Oktober ini. Sudah ada belasan klub yang mendatang, dan insya Allah akan segera kick off, nanti kita juga undang. Sementara itu, Eksekutif Komite PSSI Eko Setiawan mengatakan, Kongres Biasa ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya, untuk melaporkan pertanggung jawaban dan program selanjutnya. Pihaknya juga akan terus mengontrol kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh ASPROF, baik secara berjalannya roda organisasi maupun yang lainnya. Kenapa penting untuk Kongres Biasa yang dilaksanakan? Semua ASPROF wajib menelenggarakan ini adalah amal serta. Nah, tujuannya apa? Mempertanggung jawabkan kegiatan anggaran dan kegiatan kepada seluruh voter yang ada. Nah, perencana-perencana apa ke depan tentunya akan dibahas di atas ya, programnya apa. ASPROF Banten berharap dengan diselenggarakan Kongres Biasa ini, bisa meningkatkan solidaritas serta membawa program-program demi kemajuan dunia sepak bola.